Ini terkait masalah rentanir juga, saya pernah buka di Google, rentanir yang meminjamkan uang dengan bunga yang terlalu tinggi, tanpa izin yang berwajib, dapat diancam hukuman sesuai undang-undang perbankan. Dan dituduh melanggar pasal 1 juta pasal 17 undang-undang pelepasan uang. Pertanyaan saya, apa pasal ini dapat digunakan, Bang? Sekarang gini, kita mau ngerjain rentanir atau memang mengelak bunganya kalau minjam? Tujuanmu apa ini, nanya ini? Tujuan saya itu kita cuma bayar pokoknya saja. Sama kasih bunga, ya seperti itu dikasih 10 juta. Yaudah, lakuin saja seperti yang saya bilang. Kalau berapa rupanya bunganya dia minta? Bukan saya, Bang. Cuma kebar itu saja. Biasanya di Jember berapa persen? Saya kurang tahu, Bang, kalau itu, Bang. Jangan-jangan Pak Sugianto justru yang membungain uang, bukan? Janganlah, tidak. Janganlah, enggak usah lah ya. Tinggal kita nyari uang yang enak-enaknya lah. Ya, kalau masalah pertanyaan Pak Sugianto, kayaknya di YouTube Pak Panglima sudah banyak ya? Ada-ada, saya pernah itu. Terus apa kira-kira jawabannya Panglima di situ? Pak Sugianto. Masalah ini Panglima belum ada, Bang. Yang salah perbankan. Ya, Panglima, belum ada itu. Panglima. Sudah banyak itu. Jadi, rentenir, apakah rentenir melanggar hukum? Tidak. Rentenir itu perdata, kesepakatan kan? Nih, saya coba buka pikiran kita ya. Makanya tadi di awal pembicaraan, saya sudah sampaikan. Jangan mau menang sendiri, nyari-nyari kesalahan orang. Ketika kalian minjam uang rentenir, sepakat tidak? Jawab Pak Sugianto. Tidak sepakat, Bang. Kalau sepakat, di mana salahnya? Tidak ada salahnya, Bang. Bisa kita penjarakan orang rentenir itu, kalau kalian sepakat. Seandainya dia bikin bunganya 200 persen, Bang. Kalau kita sepakat. Beda dengan perbankan. Beda dengan bank. Bang ada undang-undang perbankan. Nah, rentenir kan bukan bank. Kalau perbankan itu, dia ada aturan tersendiri. Dan mereka punya, ada pajaknya. Dan dilindungi undang-undang mereka. Jadi mereka harus sesuai dengan aturan BI. Tapi kalau pribadi-pribadi, ini bukan bank, teman-temannya. Sepakat. Perdata itu kan kesepakatan. Kalau kesepakat, ya enggak ada masalah. Kecuali dipaksa, itu lain lagi. Kita datang ke rentenir. Pinjam uangnya, Pak. Ini anak saya mau ulang tahun. Nah, bisa lah. Bunganya 100 persen mau. Mau, Pak. Yang penting cair. Lalu begitu dicairkan, jadi kita salahin pula rentenirnya. Itu enggak, Pak. Enggak benar itu. Ya, bedakan bank dengan rentenir. Apa di undang-undang itu ditulis rentenir kalau membukakan uang lebih besar di penjara. Kan enggak. Enggak ada tulisan rentenir di sana. Bank, perbankan. Perusahaan pembiayaan. Itu ada aturannya BI dan OJK. Tapi kalau pinjam-meminjam, ya teman-teman, pribadi-pribadi, ya kembalikan ke awal. Ketika kalian minjam, apapun kata dia, kalian iakan. Yang penting bawa uang pulang, kan. Ketika uangnya udah habis, mulailah kalian nyari-nyari kesalahan rentenir itu. Baik enggak kira-kira kayak gitu. Saya bukan membela rentenir ya. Saya banyak bikin video untuk menghadapi rentenir. Tapi menghadapi supaya kalian tidak dijolimi gitu ya. Bukan menghadapi supaya enggak bayar. Gimana Pak Sugianto? Oke, oke Bang. Siap paham Bang. Kembali lagi ke titik tadi. Ketika kita minta pinjaman kan kita ikhlas. Ya kembali aja ke situ. Tapi kalau enggak sanggup bayar bunga, itu lain ya. Perdata saya bilang. Tapi pokoknya harus kita kembalikan. Kalau enggak dikembalikan, kita berhutang sampai ke akhir. Tapi kalau bunga itu kan lain ya. Tadi Bang Lambok sudah kasih sedikit ini. Kasih lah uang capeknya katanya. Itu juga menghargai orang juga. Kita pinjam ke bank pun ada bunganya. Minimal sesuai dengan bank lah. Berapa bunga bank ya. Minimal segitu ya wajar. Menurut saya ya. Supaya kita merasa tidak menjolimi orang juga. Tapi kalau besar-besar kita enggak mampu ya wajar juga. Tapi intinya pokoknya harus kita kembalikan. Masalah bunga ya ikhlas kalian lah. Jelas ya Bang Gianto ya. Oke Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Gianto. Lanjut Bang Lambok. Oke. Terima kasih. Ya mungkin ada lagi nih. Masalah utang-utangnya nih. Ini seru ini. Terima kasih.